Halo selamat datang kembali di channel Dr. Sarwo Bagi anda yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya dan dakwatkan update di berandamu Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kita hari ini akan membahas selanjutan dari kemarin ya pembahasan video sebelum ini yaitu tentang kutu nah akan ada komentar setelah itu ya dok terus bagaimana cara mengubati kutu rambut ini kan suatu masalah yang ringan tapi sering mengganggu dan kadang orang bingung bagaimana sih caranya yuk kita bahas satu-satu oke memang kutu ini sebenarnya bukan suatu yang berbahaya banget ya cuma kalau dibiarkan ya mengganggu nah detailnya kamu lihat video sebelum ini tentang kutu ya ini bisa dihilangkan dok bisa ya bisa ya saya juga pengalaman dulu kena kutu waktu kecil ya bagaimana yuk kita bahas untuk menghilangkannya secara total biar gak ganggu lagi gitu ini sebenarnya cara yang paling simple gak modal maksudnya gak modal banyak menurutku kalau laki-laki ya nanti beda urusan perempuan ya kalau laki-laki cukur gundul waih wis rampung cukur gundul bersihkan selesai itu salah satu untuk yang ditubuh ya yang ditubuh nanti ada step lainnya cukur gundul sampai banget-banget gitu mungkin kalau gak tega gundul banget ya sisa akan setengah senti gitu ya tapi lebih baik gundul karena nanti telur-telurnya yang dipangkal-pangkal rambut itu masih ada gitu ya cukur gundul cukur gundul sampai krimis sampo bersihkan habis itu bersihkan secara rutin itu cara yang paling simple oke untuk laki-laki ya gundul gak masalahin perempuan nah ini yang jadi masalah yuk kita bahas berikutnya bagaimana oke berikutnya yaitu menggunakan tambahan ya tambahan obat ya obat bukan yang diminum tapi obat yang dioles obat anti kutu anti parasit anti tungau yang paling sering yang bisa dicumpai di apotek-apotek ya beli aja lah itu nanti mbak anti kutu apa itu pasti udah mereknya itu itu udah legend itu mereknya saya gak bisa sebut merek gitu nanti gak kok namanya gak enak gitu ya tapi isinya itu permetrinnya anti tungau, anti kutu anti parasit nanti bilang aja sama mbaknya pasti mbaknya di apotek bisa langsung kasih ini anti kutu terus bagaimana cara melakukannya ya di ininya juga ada ya mungkin di botolnya itu sudah ada kamu bisa ikuti yang pertama caranya gini kamu bersihkan dulu ya ke bio rambut bersihkan dulu rambutnya ya apa namanya sampuin dulu biar lumayan bersih lah gitu ya terus keringkan agak kering ya pokoknya dibasuk gitu keringkan kemudian di olesi lotion ya itu bentuknya lotion ya bentuknya lotion mulai sih ya gitu ya mulai selesain selesain gitu selesain sampai pangkal-pangkalnya pangkal-pangkal pangkal-pangkal gitu ya jadi semua yang nganu diratain-ratain-ratain pokoknya ratain-ratain-ratain terus kamu biarkan 10-15 menit biarkan 10-15 menit kamu tunggu aja sambil santai ngekim sambil buka youtube sambil buka channel ku gak masalah gitu ya 10 menit itu kamu bisa tutup habis itu kamu bungkus itu nanti rasanya tinggi celekit gitu ya tinggi celekit karena bereaksi itu nanti kamu bisa tutup pakai hair cap head cap penutup kepala lah atau anduk ya rapopo lah pakai kain ya rapopo biarkan orang netes-netes geletir-geletir gitu ya kamu biarkan itu selama-lama 10-15 menit jika sudah bagaimana jika sudah ya sudah kamu basuh lagi kamu sampuin lagi tapi sampunya sampu yang biasa jangan sampu yang mengandung conditioner atau apa itu sampu-sampu biasa yang biasa kamu pakai gitu ya bersihkan lagi keringkan lagi gitu ya setelah itu apa setelah itu biarkan nanti kalau apa namanya diulangi jika 7 hari itu masih ada ya masih ada diulangi diulangi satu kali lagi jadi setelah hari ke 7 ya tapi jangan terus-terusan kalau masih berulang kamu harus kontrol ke dokter yang terdekat atau dokter kulit yang lebih tepatnya nanti dilihat apa masalahnya kok muncul-muncul terus gitu tapi biasa satu kali dua kali selesai itu gitu ya nah setelah itu apa yang dilakukan yang dilakukan berikutnya adalah selalu membersihkan rambutnya jadi rambut-rambut disisir terlalu disisir pakai sisir yang kalau nama serit apa surit gitu ya kalau jawa itu ya sisir tapi dia apa rengket rapet gitu ya sisirnya itu nanti buat di ngeluarin gitu ya apa namanya untuk harian itu disisir sampai rata sampai rata biar telur-telurnya jatuh yang mati-mati tadi jatuh gitu ya bersih setiap hari bersih sampai tujuh hari tadi ya kalau misalnya masih banyak ya harus diulang lagi kalau enggak biasanya selesai gitu ya jadi ulangi seperti itu diserit-serit selama beberapa hari kemudian berikutnya apa ya kemudian berikutnya untuk mencegah penularan kembali dan penularan ke orang lain bersihkan benda-benda yang berpotensi dia menempel telur-telur gitu ya kalau telur-telur menempel misalnya bantah kasur atau benda-benda yang dipakai bersama itu bersihkan biar telur-telurnya sisa telurnya hilang boneka jangan anak-anak kadang bonekanya ini nempel gitu hati-hati kemudian benda-benda yang lain lah pokoknya yang kita berpotensi untuk dia ada telur yang menempel gitu misalnya headset itu bisa loh itu kalau orang zaman sekarang ya itu bisa nempel telurnya dia bisa penak lagi jadi memang harus diperhatikan benda-benda semacam itu terus dibersihkannya gimana dok bersihkannya gampang ya dibersihkan dicuci pakai air sabun udah cukup tambah disinfektan lebih baik gitu ya tapi ya cukuplah si cuci seperti biasa pakai apa namanya ya sabun apa namanya untuk cuci cuci-cuci yang seperti biasa yang kamu pakai gitu aja yang penting jaga kebersihan aja jaga kebersihan selanjutnya kalau sudah bersih jaga kebersihan cegah penularan udah itu saja seolah-olah udah rampung kutunya selesai masalah kutu begitu saja ya ringan-ringan saja kita pembahasannya oke semoga konten yang ringan dan singkat ini bermanfaat buat semuanya semoga kita semua selalu sehat dan bahagia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati